Intro Oke guys assalamualaikum balik lagi di channel youtube nya bang ejot So jadi di video kali ini gue mau melanjutkan projekan restorasi modif astrea gue ya Dan disini pada kesempatan kali ini gue mau ngechat si ini apa ya dudukan buat step sama si kopad mesin ini Nah sebelum kita chat karena ini udah sebelumnya udah di chat kita ngelotokin dulu nih chat-chat lamanya Nah jadi cara ngelotokinnya gimana sih nah disini kita pake pain remopad ya Jadi disini buat mengelupaskan chat lama ya Nah jadi nanti kita pake sesuai petunjuknya disini karena ada juga petunjuknya di belakangnya Ya ini ada petunjuknya di belakangnya juga jadi kita mengikuti sesuai petunjuk Apakah bakal berhasil mengelupaskan apa ya ini bahannya besi dan ini bahannya plastik Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya juga apakah bisa di bahan plastik Mungkin kalau di bahan besi kemungkinan bakal bisa cuman kalau di bahannya plastik bisa atau enggak nanti kita lihat Nah alat dan bahan yang kalian sediakan pertama tentunya ini pain remopad bisa kalian beli di toko terdekat Atau mungkin nanti gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi video Dan yang kedua itu ada sikat kawat ya Sikat kawat bisa pake yang gede ataupun yang kecil ya Dan next kita sediakan juga kuas ya ini kuas buat memoreskan menguaskan si apa ya cairan ini ke medianya Dan kemudian nanti kita sediakan juga sabun-sabun corek sama ini ya ayat dan spawn tentunya Nah jadi nanti gue bakal jelasin satu persatu apa sih kegunaannya Nah disini kita lanjut ke ini bakal kita ngotok ini kita langsung aja ke tutorialnya Oke jadi disini angka pertama aduk adukan isi kaling dengan seksama Kita adukan terus setelah kita aduk kita buka nih Karena ini sebelumnya udah gue pake udah tidak tesegel lagi cuy ya Nanti disini bisa kalian buka menggunakan cungkilnya Ini juga pakai pakai sendok Gue disini pakai penglaris besi Ya Tadak susah nih gue ngerekam sambil mentutorialkan Nah udah kebuka Next kita langsung memoreskan si cairan ini ke medianya Yang kedua gunakan kuas ya sapukan ke medianya Poinnya mungkin 3-10 menit kita diamkan Mungkin juga nanti ketika udah dioreskan sekitaran 3-10 menit Jadi sesuai petunjuk Apakah bakal berhasil mengupaskan si cet ini cet lama Menggunakan cairan yang satu ini ya Oke kita langsung masukkan aja si kuasnya kita sambil aduk Set Nah kita langsung ke medianya Nah ini jangan lupa nih Misalkan kalian ingin menggunakan cairan ini Usahakan menggunakan serung tangan Karena misalkan tidak menggunakan serung tangan Takutnya kena tangan Ketika sudah kena tangan dia bakal gatal Ya ketika udah terlanjut kena tangan ya Usahain langsung cuci tangan Sebetulnya tidak terlalu bahaya juga Cuman ya Efek sampingnya itu aja sih Bakal gatal ketika kena tangan Ataupun kulit ya Jadi usahakan safety ya Cuman disini karena gue gak ada serung tangan Ya kita seadanya aja ya Ini kita udah dioreskan ke media yang satu Yang plastik Kemudian kita oleskan juga media yang besi Ya Nah ini kita oleskan sampai merata Ke sudut-sudut Ke calah-calahnya Jangan sampai terlewatkan ya Nah tujuan Mengotokkan cet lama ini Agar cet berikutnya itu Cet selanjutnya itu Bakal lebih maksimal ya Dan menghindari yang namanya keriting Ataupun Mengkerut gitu lah ya Nah ini kita oleskan Ke medianya Sampai merata Oke Nah Nanti yang apa ya Yang kebalikannya Kan ini masih ada nih Kita nanti aja itu yang Tahap kedua aja Kita usah Kita fokus ke yang depan Dua aja ini Oke Nah ini kita diamkan Sekitaran 3 sampai 10 menit Mungkin gue bakal diamkan Sekitaran Ya 5 menitan lah ya Gak usah lama-lama Karena kan Di Petunjuknya juga Minimal 3 menit Oke Nah ini juga bisa kalian lihat nih Beberapa Di beberapa tempat atau titik Sini udah Mulai mengangkat cetnya Oh iya Ketika udah gak kepake Kita tutup lagi Si penemapan nya Nah jangan lupa ditutup Oke Nah ini beberapa Di beberapa titik ini udah ngangkat ya Cetnya tuh cetamanya Udah mengkerut nih Nah nanti ini kita bakal Gosok-gosok Menggunakan Sikat kawat Kita tunggu aja Proses Si cairan ini Supaya meresap Dan supaya Mengangkat Si cetamanya Oke Dan nanti ini Ternak was gue udah kepake juga Udah rusak cuy Kita pake yang Gede aja gini ya Yang gede ini Oke Nih Ini baru Sekitaran Detik Sampai Bung 1 menit Ini udah ngangkat nih Apalagi nanti Ketika udah 3 menit Dan gue juga pengen tau nih Si cairan ini Apakah merusak Media plastik Atau tidak Mungkin kalo di media besi Itu gak bakal merusak Cuman kalo di media plastik Gue pengen tau nih Apakah merusak atau tidak Sih Gitu ya Oke kita tunggu aja nih Kisaran 3-10 menit Mungkin Videonya juga Bakal gue jeda Dan kita lanjut Ketika Media ini Sudah didiamkan Selama 5 menitan Kali ya Oke Oke guys Setelah kita kurang lebih Menunggu 5 menit Dan ini hasilnya ya Kita langsung sikat aja Menggunakan sikat kawat Dan kita Skut dulu nih Kita lihat Tampak dari dekatnya nih Penampakannya kayak gimana sih Nah Penampakannya kayak gini Jadi beberapa cat Sudah mengangkat Tinggal kita Gosok aja Menggunakan kawat Karena disini Kawatnya Kita menggunakan kawat kecil dulu ya Meskipun Kawatnya Eh sikat kawatnya Udah Agak sedikit rusak Ya cuman ya Kita gunain aja lah Nah Ya ini tuh udah Mulai mengangkat Cetamanya Ini kita Keterbatasan Alat aja sih Sudah Mengangkat cuy Mantap Ini kita Yang media plastik Udah mengangkat Coba kita Cek Media yang besi Oh sama Udah mengangkat juga cuy Kita lebih cepatnya Kita menggunakan Sikat kawat Yang Ada gedean aja Cuy Oke Nah ini kita Dibantu Menggunakan Bensin Supaya Tidak menempel Tidak menempel Nah bisa kalian lihat ya Kita zoom Jadi bensin ini Fungsinya Supaya Sikat lamanya Tidak menempel Ya Tidak menempel Tidak menempel Some Ketrim Tidak menempel Ketrim 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 ini usahain sih jangan terkena tangan kalau terkena tangan takutnya gatal nih karena masih ada sisa-sisa si cairan pain remompat tadi kalau udah besi sih kena tangan juga gak ngapa-ngapa ya cuman ini masih kayaknya masih ada cairan ya jadi harus hati-hati sedikit hati-hati nih kita dibantu dengan sikap kawat juga jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.